Intro Orang zaman dahulu takut pada kegelapan karena di dalamnya tersembunyi hal yang misterius dan berbahaya Seiring perubahan zaman, manusia seolah telah melupakan apa itu ketakutan Tanggal 2 Juli adalah hari ketika pintu neraka dibuka Selain penduduk yang tinggal di akhirat, juga ada para penjahat penuh dosa yang kabur datang ke dunia Wah, apakah ini benar-benar rumah? Ini adalah villa baru yang dibelikan oleh ayahku Hari ini tanggal 2 Juli, hari saat pintu neraka dibuka Tidak baik melakukan hal apapun, apakah kamu yakin akan melakukannya hari ini? Ah, kenapa masih ada orang di sini? Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Aku adalah ahli Feng Shui, ayahmu mengundangku kemari Aku adalah John Aku sudah selesai melihatnya, dekorasi rumah ini tidak terlalu bermasalah Tapi, titik pre-killing sansa pada daerah di mana rumah ini terletak Kalau tidak ditutupi, pemilik rumah bisa saja memiliki bahaya kematian Tengah malam melihat Feng Shui, kau ini mau membohongi siapa? Tunggu Tuan Hensawang, aku melihat daerah di antara kedua alismu menghitam Ini adalah pertanda berbahaya Mungkin akan diikuti mahluk kotor Dasar penipu, kalau kau menghalangi kesenanganku, aku akan mengembirimu Ilmumu ini lumayan juga, bahkan tahu siapa aku sebenarnya Wah, kau kenapa berubah menjadi seperti ini? Ini baru wujudku yang sebenarnya Sejak kau memasuki rumah ini, aku sudah mencium aroma kebencian Kau adalah hantu kelaparan yang keluar dari neraka lapis 18, kan? Hantu kelaparan adalah orang yang sebelum mati melakukan banyak kesalahan atau penuh dosa Lalu, setelah mati menjadi hantu kelaparan Dia berbeda dengan hantu biasa Hantu kelaparan memiliki kekuatan spirit dan tenaga yang sangat besar Mereka suka memakan arwah lain dan jiwa manusia Hantu kelaparan selamanya tidak akan mengenal apa itu puas Merupakan arwah yang sangat berbahaya Susah payah aku keluar dari neraka lapis 18 Jadi, harus menyantap makanan dengan baik Kami tahu aliran mausan selalu bertugas melindungi keadilan Hari ini bertemu denganku adalah kesialanmu Pendeta kecil yang cobo Hanya ini yang kau bisa Aku tidak bisa mengontrol diriku Master! Master! Kau harus melindungiku Aku akan membayarmu berapapun yang kau mau Hei, kau! Memegangi kakiku! Sempat emas! Pendeta ingusan! Ilmu tahu mau rendah Masih berani menggangguku Aku sudah sangat lepar Biarkan aku menyantapmu terlebih dahulu Siapa yang menggangguku? Tidak akan terakhir kembali Yang tadi itu Tidak mungkin Ada aku disini Jangan pikir kau bisa melukai John Siaw ya? Bocah ini lebih aneh daripada aku Jangan lari! Masih ada lapar Aku tidak takut Di sini, kenapa ada pelindung muda? Apakah ada master lain? Kau sudah menjadi hantu kelaparan Sudah tidak bisa berenkenasin menjadi manusia lagi Biarkan aku membebaskanmu Amitabah Amitabah Bodoh itu, aku tidak akan terserang Tapi, itu aku tidak mengenali anda sekalian Terima kasih atas bantuan ketiga master Mulai hari ini, kalian menjadi bodyguardku saja Uang bukan masalah Tuan Hensa, mulai hari ini Sebaiknya kau melakukan banyak kebajikan Agar tidak bertemu makhluk-makhluk kotor lagi Asalkan ada kalian bertiga Aku tidak takut apapun Hei, kemana mereka? Kami menerima niat baik Tuan Hensa Ini adalah kartun namaku Kelak kalau membutuhkan orang untuk melihat Feng Shui Atau mempunyai masalah Silahkan mencariku Yimei Temple Ternyata memang master Bahkan kartun namanya saja sangat berbeda Dunia yang kita kenal Bukanlah tempat biasa seperti yang kita bayangkan Tetapi, memiliki banyak makhluk misterius Yang kita tidak tahu